Kementerian Dalam Negeri meminta masyarakat juga disiplin dalam men-screening diri saat melakukan perjalanan di libur panjang. Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan daerah TNI Polri untuk membangun posko pemantauan listrik perbatasan untuk memastikan pengetatan protokol kesehatan yang tetap dilakukan masyarakat. Mengantisipasi libur panjang pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2020, Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta TNI dan Polri untuk melakukan pemantauan dan membangun pospemantauan di sekitaran perbatasan antar wilayah. Direktur Jenderal Administrasi Kewilayaan Kementerian Dalam Negeri, Saf Rizal, juga meminta pemerintah daerah harus membangun saran informasi dan pelaporan agar mempermudah masyarakat jika merasakan gejala COVID-19 sehingga bisa langsung ditindak lanjuti. Bagaimana sistem pengecekan dari luar daerah menuju sebuah daerah dan tentu disiplin semua pihak yang bisa membatasi. Karena beberapa ruas misalnya jalan utama diadakan pengecekan dengan ada yang mengecekan surat jalan, kemudian mengecek surat sehat, segala macam. Namun lebih banyak lagi jalan yang tidak ada pembatasan karena saking banyaknya atau tidak adanya batas alam. Oleh karena yang membatasi screening kita adalah kedisiplinan kita terhadap protokol. Sementara itu kunci dari penjagaan penyerbanan corona saat libur panjang adalah kesadaran dan disiplin tingkat tinggi yang harus dilakukan masyarakat. Masyarakat diminta bisa melakukan screening mandiri saat memasuki wilayah yang dituju dari daerah asal. Serta selalu mengatui protokol kesehatan dari Jakarta Muhammad Olga untuk IDX Channel.